Bener-beneran real, gue bukan senjata beneran pelurunya. Peluruhampang yang suaranya beneran kayak peluru beneran. Suaranya beneran keras, tekanannya beneran terasa. Penggunaan senjata api jelas jadi sangat berbahaya di produksi film ini. Karena ini menyangkut hidup matinya seseorang. Kami berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang sangat capable di divisinya. Saya di film ini bertugas di Departemen Armory yang dia itu mengurus persenjataan. Untuk pemilihan senjata ini bagi karakter, salah satunya adalah tipe AR-15 yang dipakai oleh karakter Emil. Senjata ini dipakai karena kita pakai senjata modern untuk pasukan IKTA. Karakter Karin, kita pakai senjata yang namanya Six Hour MCX. Juga pistol yang dipakai oleh Karin dan Emil, kita juga, itu adalah Six Hour V226. Pistol kaliber 9mm. Kemudian senjata untuk karakter Arok, ini yang kita pakai adalah XM177. Dia mantan personil militer. Jadi kita pakai senjata ini, termasuk pistolnya. Saya pakai M1911, atau di Indonesia orang suka bilang pistol 45. Ini adalah jenis AK47 yang kita siapkan untuk anak buah Arok. Karena AK47 memiliki maso flash besar juga. Jadi dalam adegan pertempuran menjadi sangat dramatis. Lalu, ini juga saya siapkan ada roket launcher. Nah, ini kita pakai casing roket launcher benar. Di sini ada dummy dari pelurunya. Ini adalah dummy flashbang. Ini adalah salah satu senjata terbesar, M2 Browning Machine Gun. Ini kaliburnya 12,7. Film ini adalah film pertama di Indonesia yang akan memakai senapan mesin. Pemain-pemain yang heavily holding guns di film ini diharuskan untuk ikut bootcamp. Kita nggak cuma belajar nembak, kita belajar gimana caranya tata cara menggunakan senjata. Dari isi peluru, dari ngokang, segala macam. Dari megangnya, dan gimana caranya senjata itu nggak boleh ditinggal. Bukan hanya naskahnya bilang apa dan kita nyobain, tapi kita juga betul-betul diajarin dari dasarnya. Practical effects benar-benar ngebantuin kita sebagai aktor. Yang paling saya sisa dari cara kerja tim Armory adalah bagaimana mereka mengedepankan safety. Di sini juga, saya pakai satu jenis senjata dengan tiga bentuk yang berbeda. Satu, senjata apinya. Satu, airsoft gunnya untuk jarak dekat. Dan satu lagi, rubber. Karena harus mengukul dan sebagainya dengan senjata. Itu yang ngebuat shooting action yang harusnya serius. Jadi bisa tone down, bisa calm, tapi tetap kita bisa ngasih seribu persen. Karena ini practical effects, dan kita sebagai pemain di sini, merasakan experience yang begitu real. Aku yakin ini semua akan sampai ke penonton, dan penonton itu bisa melihat dan merasakan apa yang kita rasakan. Brutal. Mencekam. Dan juga agak deg-degan ya. Karena ini rasanya lebih horror dari film horror. Karena deket banget sama kita. Dan ini mungkin terjadi. Harus nonton film ini. Ini adalah persenjataan kami. Selanjutnya kami akan semakin dekat dengan kalian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!